Halo, saya Ardi dan kita akan menentukan masalah 2.24 dari Sadiku Buk Jadi pertanyaannya adalah, untuk sirkuit di figure 2.88, cari V0 over Vs dalam termenai alpha, R1, R2, R3, dan R4 Dan kemudian, jika R1 adalah R2, R3, dan R4, apa yang akan menjadi alpha yang akan menjadi V0 over Vs adalah 10 Oke, mungkin kita mulai dengan mencari, kita punya I0 disini, I0 disini, maksudnya, current ini juga I0 Oke, kita bisa menggunakan voltage divider, kita bisa menggunakan ohms law, untuk menulis I0 sebagai termenai Vs, R1, dan R2 Jadi, kita punya I0 akan menjadi equal to Vs divided by R1 plus R2 Oke, ini akan tergantung lebih baik Oke, mungkin kita save ini sebagai ekonomi nomor 1 Dan kita gunakan node ini sebagai ekonomi nomor 1 Jadi, voltage ini akan menjadi 0 Dan kita punya Vs adalah di sini Vs 0 Oke, kita menggantungkan semua arah yang berada di bawah Jadi, saya akan mempunyai kata seperti ini, dan kata seperti ini Kita gunakan KCL, tapi kali ini pada Vs 0 KCL pada Vs 0 Oke, apa yang mengatakan KCL? KCL mengatakan bahwa sum dari current yang berada di bawah Ini akan menjadi equal to current yang berada di bawah Dan tidak ada current yang berada di bawah, jadi kita menulis 0 Dan semua current lain akan berada di bawah Dan saya akan mempunyai alpha I0 Alpha I0 Dan kemudian plus, yang ini akan menjadi Vs 0 R3 Dan yang ini akan menjadi Vs 0 Over R4 Vs 0 Over R4 Oke, mungkin kita Kita menggantungkan yang ini Ini Alpha I0 ini ke bawah Jadi kita akan mempunyai Alpha I0 Ini adalah Kita menggantungkan Vs 0 Kita mempunyai Vs 0 dan Vs 0 Kita menggantungkan Vs 0 Jadi kita akan mempunyai Vs 0 Jadi kita akan mempunyai Vs 0 Dan kita akan mempunyai Vs 0 Dan kita akan mempunyai Vs 0 Divided by R1 Divided by R1 Plus R2 Dan itu akan mempunyai Vs 0 Dan kita akan mempunyai Vs 0 Dan kita akan mempunyai Vs 0 Divided by Vs 0 Oke Berarti kita akan mempunyai Vs 0 Jadi kita akan mempunyai Vs 0 Dan menyebabkan Vs 0 Tengah Psebanyakan Untuk kita titik Dan kita akan mempunyai VB Untuk kita bagian ini jadi saya akan memiliki R1 plus R2 dan kemudian x 1 over R3 plus 1 over oke jadi ini jawaban untuk bagian ini oke dan kemudian untuk bagian kedua kita harus mengikuti pertanyaan ini dan V0 over Vs equal to 10 oke mari kita mengikuti pertanyaan jadi kita akan memiliki di sini V0 over Vs equal to 10 jadi sekarang mari kita mengikuti R1, R2, dan sebagainya R2, dan sebagainya R2, dan sebagainya jadi kita bisa mengubahkan semua ini jadi kita memiliki value absolut, jadi value negatif akan kita memiliki alpha multiplied by 1 divided by R plus R dan kemudian ini 1 over R plus 1 over R jadi semua itu akan menjadi 10 jadi kita harus menurunkan ini untuk R jadi kita memiliki alpha multiplied by 1 dan yang ini akan menjadi 2 R dan yang ini akan menjadi 2 over R ya saya pikir itu equal to 10 dan R ini akan cancel jadi kita akan memiliki alpha equal to equal to 10 multiplied by 2 by 2 atau alpha equal to 40 dan jadi ini jawabannya untuk question 2 jadi alpha akan menjadi 40 hopefully ini akan membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati